Intro Gedung Juang Tamun dibangun dengan dua tahap oleh seorang baba bangsawan dan tuan tanah, Ho Zhengke. Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910, kemudian tahap kedua pada tahun 1925. Pada saat Perang Kemerdekaan Maun Belanda, Gedung Juang yang pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tamun dan Jibarusa. Akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klembe, yang kemudian menjadi batas antara kota Bekasi dan Jakarta Timur. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para perjuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tamun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gendungnya. Masa penjajahan Jepang pada tahun 1943, tentara Jepang mengambil alih gedung ini dan dijadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan dalam menjajah Indonesia. Pada akhir masa penjajahan Jepang, menjadi sebuah peristiwa besar pembantayanan tentara Jepang oleh kejuang kemerdekaan Indonesia, di mana tentara Jepang yang pada saat itu menggunakan kereta api melintasi wilayah Bekasi dan meningkalkan Indonesia melalui Bandar Udara Kalijati. Subang relnya dibelokkan ke rel buntu yang membuat kereta terperosok. Kemudian, tentara Jepang yang sebagian besar tidak bersenjata, dikarenakan mereka menyimpan senjatanya di gerbong barang, dibantai oleh perjuang kemerdekaan Indonesia dan mayatnya dibuang di Kali Bekasi. Masa mempertahankan kemerdekaan Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia, pada tahun 1945, KNI atau singkatan dari Komite Nasional Indonesia menjadikan gedung juang Bekasi sebagai kantor kabupaten jati negara. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan sebagai menjadi tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu, yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada akhir tahun 1947, Belanda melanggar penjanjian linggar jati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung juang Bekasi pun dapat dikuasai oleh Belanda setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga tahun 1949. Namun, pada tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan mengirai tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Tercatat, pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempatu gedung ini kali pertama. Disusul oleh kantor-kantor dan jawatan lainnya hingga akhir tahun 1982. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat, Batalion Kian Santa. Lembaga wakil rakyat pun berkembang di gedung ini hingga tahun 1960, diantara DPRD Sementara, DPRD TK II Bekasi, dan DPRD GR hingga tahun 1960. Pada tahun 1962, dijadikan Tempat Tahanan Politik Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!